Halo semuanya gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game The Legend of Tianting Kita udah masuk ke chapter 5 Sebenernya di chapter 5 ini, gue sebelumnya itu fokus untuk mempelitin semua quest-questnya sebenernya ya Tapi kayaknya gue gak masukin soalnya cuma keliling-keliling aja Jadi biar fokus sama cerita aja ya Oleh karena itu, kita langsung masuk aja ke game ya Yuk Baik 5.. 25 бер 28 ser fret Mereka bikin lantai kedua Master Peng bilang tempat ini tuh udah terlalu rame Dan mulai kekurangan tempat untuk berkumpul Jadi kita tambahin satu lantai deh Oke Waduh Jumfang kamu ngerecord banyak orang lagi Hmm Mungkin nanti ya aku kenalin mereka lokal kok Oke aku coba cari Master Peng Oh di atas sana ya Lantai duanya begini banget ya Oh atai itu yang satu lagi kan Wah jangan-jangan dia itu ya Jangan-jangan dia lagi Yang itu Berhianat Yang minta kita itu Ngambilin pakaian Hei aku denger kamu ngalahin sesuatu lagi Nih ambil hairball ya Pergi ke Eirakucho dan ketemu dengan Uncle He Uncle He Oke Abis itu kita bakalan balik Eh Iya balik untuk latihan itu ya Tuh Wih banyak banget orang baik Terima kasih orang baik Oh Oke Tapi nanti kayaknya sih Gue pengen Ke Heraku ya tadi Eh Raku Eh Raku dulu lah Kalau bisa ya Kalau gak bisa yaudah Berarti Kita ke situ Eh Raku Ketemu Uncle He 5-6-8 Mr. Ho Ada apa nih Oh Dibetamat sih Uncle He Oh 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 Wah ini mesti Keliling banget Berarti ya Apa tuh Oke Bisa ya ni Apus ya Bisa ya Apus ya Bisa ya Hmm Oh Oh ketemu Wah gue baru bisa belajar Itunya tuh Kalo Gue Dapetin ini Eh si aku Ada ngapain gak ya Oke Mr.Kao Mr.Lin Akuan Mr.Cao, Mr.Lin Akuan Ke Eraku Cho Mr.Kao Kenjaga bilang kamu Ada Ini ya Morinaga Milk Caramel Kayaknya ini enak deh Bentar bentar Oke Gue mistake sama Makanan lain sih Tapi kayaknya enak juga itu Free Oke Kita udah Milk Caramel Dapet Lalu kita ke Air Kajo Akuan Sama Mr.Lin Akuan Sama Mr.Lin Ini Mr.Lin Oke Free Akuan Akuan Bukannya kamu jual Sup Kacang Merah ya Kamu juga punya Es Krim ternyata Kamu gak tau Es Krim kan sekarang Dessert yang populer Oke Es Krim campur Kacang Merah juga enak kok Cobain Lo pasti bakalan Ahead of time Oke Udah komplit Semuanya nih Tinggalin meja aja Apa yang salah Pergi Jangan pernah datang lagi Kenapa Ambil ya nih Jangan pernah kemari lagi Iya Aku pergi Kok tiba-tiba banget Aneh banget Oke Ternyata itu Nambahin satu ya Oke Gue jadi Udah Ngexplore Semua tempat Yang kemarin-kemarin Itu ada Apa aja sih Gue lupa Jadi Ini ada Sewer Udah Komplit 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 Terus juga Military Factory Udah Komplit juga Komplit 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 Sama Express Train Itu juga udah Komplit 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 Ya Ternyata Nggak susah-susah banget sih Untuk Nemuin semuanya Apalagi Apalagi ditambah Gue ada Satu talisman Yang Yang apa Yang ngasih tau Kalau Ada Indikator tuh Kalau ada Secret area nya Makanya Itu sangat Membantu sih Ini Jadi gue mau keliling dulu Mau ngasih barang-barang Yang udah gue temuin Jadi Bersyukur banget sih Gue Nggak terlalu Nggak terlalu Susah Ternyata Tadinya kan Gue awalnya Nggak niat Untuk Komplitin Tapi pas Gue Lihat Eh Pas Gue Ngelihat Caranya tuh Gampang Yaudah Gue Komplitin aja deh Kita janjiannya Di Mana ya Stasiun kan Eh bukan deh Oh iya bukan Berarti Gue bisa kesana Ntar gue mau ke atas Gimana caranya Oh dari sini Ya ternyata Apapun itu Yang dikumpulin Di Shure Dan lain-lain Tuh dia Adalah barang-barang Yang di request Sama Mereka nih Quest-questnya gitu Jadi sebenernya Nggak terlalu Susah sih Waktu lo Pertama kali Explore Sebenernya Bisa-bisa aja Untuk langsung Komplitin sih Tapi karena gue Nggak tahu Makanya gue Nggak Komplitin Kalau gue tahu Dari awal sih Gue Langsung Komplitin sih Kayaknya Kita lihat aja Nanti masih ada tempat Yang kayak gitu Atau enggak Nah duitnya ada nih Beli nggak ya Yaudah lah Oke Demon Slayer Gue mau ke Kota sebelah Itu mana ya Bukan seberang Ini Nishicho Mahoraicho Kita kan harus ke Air terjun Tapi Gue mau Komplitin dulu Sebelum ke Sana Selalu gue pengen Belajari tuh Tekniknya Firefish itu Kalau bisa Oh ini dia Kamu tahu sesuatu Apa yang terjadi Sama si Chiangshan Lopamplet Kalau aja aku bisa Nemuin satu Mungkin dia bakal Nges tahu aku sih Famplet deh Itu dimana dah Coba kok ada Ada dua Tanda gitu Disini Oh kita udah Nggak bisa ya Ini ada dua nih Nishicho Sorry Ada itu Nah Biasa kepencet Tiga Tombol Sekaligus Semenjak latihan Di Shewer itu Sih gua Jadi mulai Makin terbiasa Sama tombolnya Famplet Itu dimana ya Nah Perasaan gue udah Komplit Coba gue ke Guru dulu Eh guru Uncle Sue Masih ada Senjata lagi Nggak Dia Ini atau Cuman itu Yang paling Powerful Untung Kalau misal Gua belum Nemuin Kayaknya Sih gua Mesti Apa Masuk lagi Kita cari Cari Nah Apa yang salah Sama gue Perasaan udah Komplit Semua Ada Oh Lah kok bisa begini Hah Ini aneh banget Ini error atau apa ini Hah Gue lanjut dulu deh Soalnya gue udah coba nyari guide karena untuk ini Tapi gak ada sama sekali gue gak bisa ketemu guide Soal ini Gue pikir ini game lama Jadi ada guide ya kan Oke kita masukin Plakatnya nih Ini dia Makamnya sih Siapa? Gue lupa lagi namanya Wow Akhirnya kebuka Ayo Tunggu Banyak banget trap di dalam Kita harus santai Jaga-jaga aja Oh iya iya Gue pikir dia mau mengkhianati Ching feng Eh ku cing feng Bad news Bad news Apa tuh? Apa yang terjadi cing feng? Gue dapet info bahwa si Mada lagi menuju kemari Dengan banyak orang Mereka pengen ngeruntuhin tempat kita Apa? Ayo balik ke kuil dulu Kita bakalan battle lah mereka Oke Wait Pastikan kamu untuk mencabut pelakat-pelakat itu ya Oh udah Udah ya Udah ya cabut kan? Oh Siapa nih Oh pasti Leo Tianteng Apa yang kamu mau? Aku denger kamu jago berkelahi ya Aku cuma mau buktiin aja sendiri Oke Oh Dia tau Shadowfish juga Kok on him sih? Kan Sepertinya dia sudah jelas-jelas perempuan Aku harus ngelarin dengan cepat The Young Boy Oke Oh Apa tuh? Yang nyala merah Adanya Energi yang agresif Datang dari belakang dia Dan ternyata itu adalah Wow Kamu gak sejago yang mereka bilang Sempai Siapa kamu siapa yang ngajarin Shadowfish itu? Nah sopan Aku tuh dari generasi yang sama dengan gurumu Menjaga bicaramu Ini untuk kamu Apa tuh? Shadowfanish Shadowfanish Semuanya pake Elshift ya Master Nggak setahu Untuk bawa ini tuh ke kamu Atau pelatihan ya Oh jadi kalau gak ini Ini ya Gue coba dulu deh Angkosu kemana? Angkosu kemana? Luit gue habis Udah lah Gue akan Sepertinya sih pilihan yang gue ambil adalah Gue Bekerja Eh bekerja Mengerjakannya Sebisa gue aja sih Samsui River Oh si Mada udah jalan nih Sir Apa kamu yakin informasi ya benar? 28 mansion itu Bersembunyi Di Chungi Temple Ya Tepat sekali Itu informasi dari Higher Police Division Dan itu gak mungkin salah Dan apakah operasi ini Disetujui? Aku bener-bener gak ngerti Sama sekali sih Ah Matsumoto tuh Kamu tuh masih terlalu kaku ya Aku bakalan sulit dah Untuk ngerekomendasiin kamu Ke Tempat yang lebih tinggi Oke Ini sih itu ya Wow itu dia Police New Que 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 Arrive Apa itu? Wuh Sepertinya ada sesuatu sama dia Mereka bilang tempat ini udah terkepung Bukannya kita harusnya kabur sekarang Waduh itu udah pada Joget-joget Apa? Kita tuh udah lebih maik daripada mereka Buat apa takut? Tenang Tenang Kita udah Mengumpulkan banyak Bantuan Seperti Uncle Su Achi Mereka tuh Membantu kita Sekarang kita ada Komunitas yang kuat Melawan Para Polisi-polisi Jepang itu Kita gak perlu takut Ya betul Apa yang perlu kita takuti? Kita ini orang Taiwan Bukan Terbuat dari Kertas Tapi mereka punya senjata Takut apa? Ambil nih Bloodproof talisman Buat kalian Dan Peluru mereka gak bakalan Bisa nyakitin kalian Widih Dan kita juga punya senjata Yang udah kami curi kan Kita harus menggunakannya Iya Kita juga punya senjatanya Ayo Kita keluarkan Hah Kosong Wah ini kerjaannya sih itu ya Wah Dimana Leta-leta Wah Si Siapa tuh Acai ya Apa-apaan ya Berani sekali dia Masa mau to Urusin Aniu Pinggir Kita lagi ada Urusan resmi nih Ini dia Si penjilat Balik lagi Apa-apaan Waduh Oh no Ayo Pergi Jangan habisin Waktu kalian disini Kenapa bahasanya Begini dah Sepertinya bukan Cuma Cunggi Temple Tapi seluruh desa Yang berskongkel Dengan bandit-bandit itu Musnahkan desa ini Selesaikan tugas ini Dengan benar Dan Promosi kamu Bakalan dijamin Cingfeng Dimana semua senjata-senjata itu Hah Atai menjualnya ke luar negeri Apa Cingfeng Ini udah keterlaluan Mohon maaf master Tapi liat Muka-muka mereka Dan Liat tanggapan mereka Tentang Jimat-jimat itu Cingfeng Mereka ini Bakalan jadi Lord Dimana Sampasatun kalian Lord Lord apa Lord of the dead Ada Hey Cingfeng Jagai bicaramu Alright master Sepertinya kita Mesti Urusin Urusan kita Sekarang Tiba-tiba Suara siulan Dari Cingfeng itu Menjatuhkan Liu Tianting Uncle Su Dan Li Achi Bener kan Gue udah curiga Dari awal Kalau ada yang gak beres Sama dia Semua nih Kita ditipu Kerja bagus Untuk kalian Kita bener-bener salah Tentang kalian berdua Aku cuman ngelakuin ini Untuk Menyelesaikan Pemperangan Jadi kita bisa Hidup dengan Lebih enjoy Mungkin lebih bagus ya Kalau Taiwan dan Jepang Bersatu ya Sebagai sebuah negara Enggak lah Ini namanya Sujud dan tunduk Sama Jepang Kalau gitu Salahin si Liu Tanteng dong Kalau aja Dia gak kayak Cari-cari perhatian Awalnya Kita gak bakalan Seribet ini Oke cukup Habisi mereka semua Waduh Pasti madal Kalau udah gak ada Apa-apa Kita permisi ya Master Jangan buru-buru Kamu lupa sesuatu Kayaknya Udah gak ada Apa-apa lagi Saat dia pergi Sing Feng Jadi disini Si Sing Feng Ngambil pelakatnya Dari si Master Dia tau Kalau masternya Udah nuker Pelakat aslinya Itu Dan Ini Pelakatnya Dikasih ke Si Si Mada Dan si Sing Feng Akhirnya Ngambil keputusan Kalau dia Emang gak percaya Sama kata-kata Si Sing Feng Masternya Makanya dia lebih Ngebela Jepang Wah Ya ternyata Si Master Pengnya Akhirnya Dihianatin juga Sampai Dibuang Dari atas Apa tuh Jadi Si Sing Feng Dikasih tugas Sama si Si Mada Disuruh Nyebar-nyebarin Tentang kita Gitu Si Lio Tianteng Sama nyebarin Paham-paham Yang Melemahkan Warga-warga Situ Terus Ya emang Tujuannya Si Sing Feng Pengen masuk Kepolisian Kayaknya Oh Tidak Achi Sempai Sempai Wah Sempai Sama ya Yah Yang ajarin Firefish kita Siap dong Wah Wah Bunuh dia Oh Captain Mustach Masumoto apa yang kamu lakukan Kamu sudah sekelar dengan kerjaan kamu di desa ini Aku membiarkan para warga desa itu pergi Apa berani banget kamu menentang perintahku Kamu gak bakalan join dengan divisi tersebut Kalau aku harus ngelepasin kemanusiaanku untuk masuk ke sana Menurutku sih sebaiknya aku gak perlu pergi ya Kamu masih berpegang teguh sama ide aneh kamu itu Benar-benar kamu memalukan kepolisian Simada Yunoshin Ketika kamu nyuruh aku untuk ngabisin seluruh desa Aku sadar kamu itu mayor Simada kan Komandan yang udah berpuluh-puluh tahun lalu Melakukan pembantaian Yunlin Dan kamu orangnya sama kan ya Untuk menghancurkan sebuah pemberontakan Dan menguasai seluruh pulau Itu juga kan perlu pengorbanan Kalau pakai cara menindas itu bakalan meningkatkan Perlawanan dari rakyat itu sendiri Kita turut disini untuk mengatur Bukannya untuk menaklukkan Mengatur Biar aku ajarin caranya mengatur yang baik dan benar Pertahankan pulaunya Buang orang-orang ya itu adalah cara yang terbaik Untuk mengatur tempat ini Ini menurut gue kayaknya error deh Soalnya bahasanya kok nyampur-nyampur gini ya Oke kita bekerja sama-sama Matsumoto ya Uyuh 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!